Asyik bermain air di Pantai Watulawang, Gunung Kidul, seorang wisatawan asal Temanggung tergulung ombak. Korban sempat tidak sadarkan diri saat dievakuasi hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas sarsat Linmas Pantai Baron mengevakuasi wisatawan yang terseret ombak di kawasan Pantai Watualang, Kelurahan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diketahui wisatawan atas nama Alvin Dwi Yunianto, warga Pahingan Purworejo, Temanggung, Jawa Tengah tersebut, awalnya sedang asik bermain air hingga tak sadar dirinya terlalu ke tengah. Sebelumnya wisatawan rombongan dari Temanggung ini sempat diperingatkan oleh petugas sarsetempat, namun mereka tidak menghiraukan himbauan. Kejadian berawal ketika korban tengah bermain di kawasan Pantai, tiba-tiba petugas mendapati korban yang terus ke tengah hingga petugas sars akhirnya melakukan tindakan penyelamatan. Namun sayang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Sebelumnya petugas sars juga telah memberikan informasi terkait kenaikan gelombang tinggi dalam dua hari ke depan melalui media sosial maupun secara lisan kepada para wisatawan. Pada hari ini TKP-nya di Pantai Watulawang, Kapanelon, Tepus. Kemudian chronologisnya lima rombongan, lima bis rombongan dari Temanggung. Ini salah satu terseret romba, kemudian tindakan personil, kita berusaha memberikan pertolongan, kemudian korban bisa tertolong, namun dilarikan ke rumah sakit, kemudian dinyatakan MD. Kalau itu kondisinya tadi berarti memang ontak pas lagi tinggi atau seberapa pas lagi? Dua hari sebetulnya sudah kita informasikan baik secara langsung maupun lewat medsos. Sesuai buahan BMKT bahwa hari ini ada kenaikan gelombang sekitar 8 feet. Kemudian lokasi di TKP ini memang belum ada personilnya, hanya di mobile, di patroli. Namun demikian, daripada pengelola ataupun kelompok wisata yang ada di sana, tidak entin-entinian memberikan peringatan kepada pengunjung, terutama pengunjung yang bermain air terlalu tekan. Itu warga Temanggung atas nama AY. Tersatu ini Pak, seperti apa? Kemudian setelah dinyatakan MD dari pihak rumah sakit atau dari pihak dokter. Atas peristiwa ini, petugas menghimbau kepada warga maupun wisatawan agar berhati-hati dan selalu mengindahkan arahan petugas, terutama saat bermain air. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!